JOS NAKAMA, SELAM DATANG DI LOVETALE ANIME Maha One Piece Chapter terbaru benar-benar membuat bulu Roma kembali merinding Legenda San God Nika kembali di highlight dalam manga One Piece Chapter terbaru ini Hanya tak hanya Raks Bakenir saja yang mengetahui tentang legenda Sang Dewa Matahari Nika Namun ternyata para Raksasa Elbaf juga menganggap Nika sebagai Dewa mereka Saat ini Dory dan Brogy sudah sampai di pesisir timur laut dari Pulau Echid Mereka datang ke sana dengan tujuan untuk menjemput Luffy, Sang Dewa Matahari Nika Bagaimana mereka tahu jika Luffy adalah sosok Dewa Nika, apakah semua ini ada hubungannya dengan Sangs? Karena Jackie sempat bertemu dengan Dory dan Brogy ketika berada di Pulau Elbaf Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya Heyo, udah belum, leg dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Oplair sekalian Kedatangan Dory dan Brogy ke Pulau Echid tak ada hubungannya dengan Sangs Sangs tak mengarahkan mereka, bagaimana akhirnya terungkap bagaimana bisa Dory dan Brogy kembali ke Pulau Elbaf Dan akhirnya pergi ke Pulau Echid untuk menjemput Luffy Diketahui Dory dan Brogy merupakan dua kapten dari bajak laut Giant Warrior 100 tahun yang lalu, mereka adalah penguasa lautan Sang legenda sebelum era Roger dan Rox sekalipun Mereka telah melakukan pertarungan hidup mati selama 100 tahun terakhir di Pulau Little Garden Yang berada di lautan Grand Line Penyebabnya sepele, karena ada sosok gadis kecil yang menanyakan tangkapan ikan mana yang lebih besar antara milik Dory atau Brogy Karena ukurannya yang sama, mereka tak dapat menentukan pemenangnya Menurut hasil, terjadilah pertempuran tiada akhir selama 100 tahun Dalam pertempuran mereka, Dory dan Brogy telah bertemu dengan banyak sekali orang yang memang sempat berlabuh ke Pulau Little Garden Termasuk bajak laut Akagami Itulah mengapa pada Mawan Peace Chapter 1076, Sangs yang mampir ke Elbaf mengatakan Jika dia terlalu banyak menghabiskan waktu, karena Sangs tak menyangka Bisa bertemu kembali dengan teman lamanya di Pulau Elbaf Tentu saja sosok yang dimaksud oleh Sangs adalah Dory dan Brogy Dengan kembalinya mereka ke Elbaf, dapat disimpulkan jika perselisihan mereka telah selesai Apa yang membuat mereka akhirnya berhenti untuk saling baku hantam Padahal setelah time skip tepatnya, saat bounty terbaru dari bajak laut topi jerami tersebar Mereka masih saling bertarung di Little Garden Namun mereka tetap membaca surat kabar dan up to date dengan perkembangan zaman Sudah jelas jika yang membuat mereka berhenti bertarung dan memutuskan untuk kembali ke Pulau Elbaf adalah Ketika poster burunan Luffy dalam wujud Nika tersebar ke seluruh lautan Mereka sadar jika Nika Sang Dewa Matahari telah kembali Jangan berpikir terlalu serius Dory dan Brogy datang menjemput Luffy hanya untuk meminta Luffy menyelesaikan permasalahan mereka Saat di Little Garden, Dory pernah berkata bahwa jika para raksasa berselisih dan tak ada yang mau mengalah Maka Dewa Elbaf lah yang akan memutuskan Dan sudah jelas dalam Mawan Piece Chapter 1106 Jika Dory dan Brogy mengetahui keberadaan Luffy di Pulau Egghead Dari berita di dalam Koran Lampu Merah yang disebar oleh Morgan Selain itu, terdapat pernyataan menarik yang diucapkan oleh Dory di Chapter 1106 Dia berkata jika di dunia ini terdapat sesuatu yang tak dapat dihentikan Dimana hal itu pernah diungkapkan oleh Manki D Dragon di Mawan Piece Chapter 100 Ya, terdapat tiga hal yang tak dapat dihentikan Pertama adalah tekad yang diwariskan Kedua, impian seseorang Dan ketiga adalah takdir waktu Selama mereka masih mencari jawaban untuk kebebasan mereka Maka itu semua tak akan bisa dicegah Dari mana Dragon mengetahui quote yang sama seperti yang diketahui oleh para raksasa tersebut Bagaimana jika Dragon memiliki koneksi dengan para ras raksasa Berbicara mengenai Dragon dan ras raksasa Dalam flashback Dr. Vegapang di Ohara Manki D Dragon diperlihatkan melihat bagaimana para raksasa Elbaf mengevakuasi buku-buku yang tertinggal di Ohara Bahkan Dragon sempat berbicara dengan pemimpin para raksasa tersebut Yaitu sosok yang tubuhnya dipenuhi dengan perban Dan disitulah Dragon mengetahui jika para raksasa sangat menghargai nilai-nilai yang ada di dalam buku Serta nilai-nilai yang ada di dalam sejarah Berbicara mengenai buku dan sejarah Dragon serta Ivankov mengetahui banyak tentang sejarah Bahkan Ivankov mengetahui beberapa hal mengenai abad kekosongan Yaitu salah satu pemimpin dari 20 kerajaan yang menghancurkan kerajaan kuno Yang bernama Nerona Imu Selain itu pasukan revolusi juga memiliki banyak buku Dan salah satunya adalah buku berjudul Genesis Yang membahas mengenai perbuah iblisan Dari mana lagi Dragon mendapatkan buku-buku dan informasi prasejarah tersebut Jika bukan dari buku-buku Ohara Yang dibawa oleh ras raksasa ke Pulau Elbaf Informasi penting ini semakin memperkuat hubungan antara Dragon dan juga para ras raksasa Selain itu, salah satu komandan dari pasukan revolusioner juga berasal dari ras raksasa Yap, dia adalah Morli Para raksasa memang mengenal Dewa Matahari Namun apakah dewa-dewa dari para ras raksasa Elbaf Sama dengan dewa-dewa dari ras Sandora Dimana ketika flashback dari Kalgara Diketahui jika terdapat 4 dewa Yaitu Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan juga Dewa Bumi Menarik apabila keempat dewa yang disebutkan tadi Memiliki peran penting dalam Final Saga One Piece nantinya Dan akan sangat epic Apabila Monkey the Dragon ternyata adalah Sang Dewa Hujan Menarik kok untuk dirantikan Mau dapat uang hingga 50 ribu gratis dan bisa langsung ditarik Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Gaskan Link ada di kolom deskripsi ya nakaman Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Laftel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh Keren banget pokoknya Gak percaya? Silahkan di cekit trot videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan guy-nya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Sihoas nakama, itulah video mengenai keterkaitan antara Monkey D. Dragon dan juga para raksasa Elbaf. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan juga raksasa buat tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Harikadu. Terima kasih telah menonton!